PEMBICARA 1 Dan dengan cara itu kita yakin bahwa akan menghadirkan keberpian kehidupan berikutnya, karunia, nikmat, dan kepercayaan kehidupan berikutnya. Bila sekali lagi sikap syukurnya itu konsisten. Sikap syukur itu akan muncul pada perilaku yang konsisten, yang istiqomah, yang tetap peduli, tetap bersih, tetap melawan korupsi, tetap solid. Jadi tidak tetap, karena dengan kesudiran itu tidak mudah untuk kemudian digoyang oleh fitnah, digoyang oleh hadudumba, digoyang oleh beragam upaya untuk kemudian mengkerdilkan maupun juga menihilkan PKS. Jadi syukurilah apa yang Allah telah berikan ini dan syukur itu akan merefleksi pada kinerja kita yang lebih baik, soliditas kita yang lebih baik, pedulian kita yang lebih baik. Dan kemudian menghadirkan profesionalitas yang semakin teruji dan bisa dirasakan kebaikan dan kehadirannya oleh masyarakat.